Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang Sudara Inilah Warta Berita Garus Pekan Produksi bersama bagian Humas Penda Dengan beberapa radio siaran di Kabupaten Garut Serta situs resmi Pemkap Garut www.garutskamp.go.id Selanjutnya bersama saya yang selamat tinggal Sedara rapat pariporna DPA de Garut Akhirnya memutuskan Pemkap Garut Akan meminjam uang sebesar 22 miliar rupiah Ke Bank Jabat Rapat yang berlangsung selasa 16 September Hingga menjelang Rabu dini hari itu Juga menghasilkan tiga keputusan lain Yakni perubahan APBD 2008 Urusan pemerintah daerah Serta keputusan Dewan Tentang pergantian keanggotaan Komisi A Dan Komisi D Dari fraksi Partai Golkar Pinjaman bank kapdar 22 miliar tersebut Diperuntukkan bagi pembayaran Partai penjangan fungsional Penambahan biaya jangket mas Serta pembayaran kepada mantan kepala desa Sedangkan dari perubahan APBD 2008 Mengalami peningkatan sebesar 119,9 miliar Dari semula 1,293 triliun rupiah Menjadi 1,413 triliun rupiah lebih Wakil Bupati Memo Hermawan Antara lain mengatakan Pinjaman 22 miliar dari Bank Jabat itu Merupakan kebijakan yang sama sekali Tidak bisa dihindari Menyusul adanya regulasi pemerintah pusat Terhadap pemberian penjangan fungsional Sebelumnya fraksi Partai Kabupaten Sejahtera PKS dalam kata akhirnya Meriaskan agar pemerintah daerah Tetap memperhatikan rambu-rambu Yang telah disetapkan Dalam peraturan pemerintah Nomor 54 tahun 2005 Tentang pinjaman daerah Sudara dalam perajia Yang digelar hari Rabu 17 Desember lalu Dinas Perindustrian Pergagangan Dan Penalaman Model Kabupaten Garut Menemukan ratusan jenis makanan kemasan Dan minuman kadalu warsa Yang masih dibual di beberapa Persokohan dan kiosk di kawasan Pasar Guntur Garut Barang-barang kadalu warsa tersebut Selanjutnya disita untuk dimusnahkan Makanan dan minuman yang disita Antara lain Minuman ringan botol besar Kue kaleng Buah-buahan kaleng impor Dan beberapa jenis jamu Yang dinyatakan dilarang berkedal Petugas mulai menyisir Pertokohan dan kiosk di kawasan Pasar Guntur Garutali Mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat Mereka menemukan cukup banyak jenis Kue kaleng dan minuman ringan Terindikasi kadalu warsa Di beberapa koko dan kiosk Salah seorang pemilik toko mengaku Masih memajang barang kadalu warsa Di tokonya Karena pihak distributor Tidak mau menarik kembali Padahal ia sudah berkali-kali Memberitahukannya kepada pihak distributor Sementara itu pihak penyidik Perlindungan konsumen Disperindad Garut Rohmanza Mengungkapkan Pihaknya merupakan banyak pedagang Masih memajang Barang jenis makanan Dan minuman kadalu warsa Bahkan ada yang masa berlakunya Sudah melewati satu tahun Hal itu terjadi Karena kelalaian para pedagang Pihaknya akan memberikan sanksi Pembinaan dan peringatan Terhadap pedagang Yang masih menjual Barang kadalu warsa Sedara kantor pos garut Mulai Rabu 17 September lalu Menyalurkan bantuan langsung kunai Atau BLT Tahap kedua Sebanyak 220 lebih Rumah tangga sasaran Selain di kantor pos garut Terdapat 186 titik penyaluran BLT Yang mudah dijangkau Warga desa Di pelokop daerah Sementara pada hari kamis 18 September Penyerahan di kantor pos dan giro Hanya dipokuskan kepada 4 kelurahan Yakni kelurahan Muara Sanding Kelurahan Rego Paminir Dan kelurahan Pakuan Untuk pencairan di daerah-daerah Melalui 186 titik pencairan BLT Dapat dilakukan di kantor-kantor desa Atau kantor kecamatan Hal itu dilakukan untuk Memberikan pelayanan prima Kepada masyarakat penerima BLT Terutama menjelang lebaran Karena warga masyarakat Sangat membutuhkan dana tersebut Menurut kepala kantor pos garut Asrijal Pihaknya akan menyalurkan BLT Sebelum lebaran Atau hingga tanggal 22 September besok Akan tetapi untuk Warga penerima BLT Yang belum sempat mencairkan Karena sakit Atau apapun alasannya Baik untuk tahap Sesatu Ataupun tahap Kedua Bisa mencairkan Hingga 31 Desember 2008 mendatang Masih menurut Aprijal Sebanyak 9600 Di rumah tangga Pasaran Dipastikan Disanggungkan pencairan BLT-nya Hal itu diselapkan Karena 9600 RTS tersebut Hingga saat ini Belum selesai Proses verifikasi Karena ada Penggantian nama Pernama BLT Pencairan BLT Bagi RTS Yang mengalami Penanggungan Akan dilakukan Setelah Proses verifikasi Setelah Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi Atau KPK Mengembalikan Berkat Daftar Kekayaan Para calon Bupati Dan calon Wakil Bupati Hal ini Diungkapkan Dadang Segajat Anggota KPUD Garus 17 Desember Kemarin Menurut Dadang Beberapa Waktu lalu Pihak KPUD Garus Sudah Menyerahkan Daftar Kekayaan Para calon Bupati Dan wakil Bupati Ke KPK Akan tetapi Pihak KPK Mengembalikannya Karena Menurut Dadang Banyak Keturangan Dalam Pengisian Daftar Kekayaan Baik Dalam Formulir A Ataupun Dalam Formulir B Menurut Dadang Untuk Formulir A Banyak Yang Tidak Disertai Bukti Pendukung Kepemilikan Atau Bukti Pendukung Lainnya Seperti Bukti NGOP Atau Bukti Jumlah Uang Sedangkan Dalam Formulir B Tidak Melaporkan Perkembangan Harta Kekayaan Yang Dimilikinya Sebelum Menjadi Anggota DPRB Pihak KPK KPUD Garus Menyerahkan Daftar Kekayaan Para Calon Bersharap Agar Para Calon Tidak Menyembunyikan Daftar Kekayaannya Lebih Jauh Dadang Menibutkan Perbaikan Lakoran Harta Kekayaan Tersebut Paling Lambat Belum Memasuki Minggu Keempat Di bulan September Ini Pihak KPK Sendiri Akan Mengumumumkan Daftar Kekayaan Calon Yang Bersangkutan Sebelum Pemilihan Atau Tanggal 26 September 2008 Menggatang Secara Pernyar Masih Menyimak Warta Belita Garus Kan Produksi Bersama Bagian Umat Penda Dengan Beberapa Radio Siaran Di Kabupaten Garus Serta Tutus Resni Pem Kap Garus www.garus cap.gur.id Saudara Proses Terunyak Autoran Memiliki Makna Berupa Upaya Penyadaran Manusia Tentang Proses Penciptaan Jiri Dan Pemutukan Intelektualitas Proses Itu Yang Akhirnya Mengantarkan Manusia Untuk Memahami Risalah Ilahiyah Yang Terkandung Dalam Al-Quran Demikian Dinyatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Garus Wobo Wibowo Pada Acara Peringatan Malam Nuzulul Quran Di Mesid Agung Garus Hari Selasa Malam 16 September Lalu Peringatan Malam Nuzulul Quran Menghadirkan Pengeramah Jayaji U'um Ulumuddin Al-Banani Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hudda Tarogong Dengan Diturunkannya Al-Quran Kata Wowo Kita Mempunyai Pedoman Yang Mampu Menjawab Dan Menunjukkan Berbagai Masalah Yang Dikutukan Manusia Dalam Mengarungi Kehidupan Untuk Mencapai Kebahagiaan Dunia Dan Akhirat Sementara Jayaji U'um Ulumuddin Al-Banani Dalam Tausiyahnya Mererangkan Dengan Diturunkannya Al-Quran Diharapkan Umat Islam Agar Selalu Peduli Mempunyai Sifat Kasih Sayang Terhadap Sama Manusia Serta Makhluk Hidup Lain Di Lingkungan Alam Sitar Adapun Makna Puasa Menurut Jayaji U'um Adalah Mendidik Umat Manusia Untuk Selalu Berbuat Futur Dan Disiplin Mencintai Pakir Misin Dan Ada Unsur Kebersamaan Dalam Menjalankannya Berita Terakhir Sedara Korps Pegawai Republik Indonesia Korps Jawa Barat Rencananya Akan Meluncurkan Darah Bantuan Bergulir Bagi Kalahan PNS Dolongan 1 Dan 2 Yang Memiliki Kemampuan Berwirausaha Program Ini Diharapkan Dapat Membantu PNS Dolongan Bawah Dalam Meningkatkan Harap Hidupnya Sekretaris Korps Jawa Barat Haji Aming Dislas Acara Dali Atau Dakwah Ramadhan Seliling Korps Jawa Barat Selaman Pak Korwil Kriangan Rabu 17 Sektember Lalu Mengatakan Bantuan Berkulir Ini Tidak Dikenakan Bunga Sehingga Tidak Membelani PNS Namun Pihaknya Meminta Dukungan Seluruh Dewan Kimpinan Korps Kabupaten Dan Kota Agar Program Ini Dapat Berjalan Mulus Sementara Itu CHD Saat Memberikan Taus Meningatkan Meski Program Tersebut Nilai Sangat Mulia Namun Diharapkan Bantuan Tersebut Bukan Program Memanjakan PNS Akan Tertapi Sebagai Upaya Pembelajaran Bagaimana Meningkatkan Sarab Ekonomianya Diharap 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 Demikian Warta Berita Garus Gang Kedis Pekan Ini Minggu 21 September 2008 Atas Selamat Duhur Kerja Yang Bertugas Saya Selamat Timur Mengucapkan Terima kasih Atas Perhatian Dan Kebersamaan Anda Sampai Jumpa Pekan Depan Sarab Sampai 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 Sampai